Halo semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi geng, bersama saya Fatir Welcome back again Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita bakalan membahas Ataupun nge-reaction sebuah video yang sangat menarik Yang ada di Johor Baharu geng Masya Allah, ini Waduh, ini kayak film sinetron ke nih Tapi kisah nyata geng ya Waduh, tapi videonya direkam sama video amatiran kalau tak salah ya Oke teman-teman semuanya Tanpa banyak basah-basi lagi kan Langsung aja kita petarkan cuplikan videonya Sebelum tu bagi korang yang baru datang ke channel Fatir Youtuber Dan baru menemukan channel ini Jangan lupa korang padamkan dulu subscribe Dan jangan pelit-pelit untuk subscribe Karena subscribe itu percuma aja Oke geng, kita bacakan tajuk dulu nih Oh iya, saya lupa juga Bagi korang yang mempunyai ide konten yang menarik Ataupun yang sedang viral kat Malaysia Korang boleh hantarkan kat Instagram saya Fatir Youtuber Nanti kita akan reaction sama-sama geng ya Oke, yang nak bagikan cadangan boleh share di Instagram saya geng ya Oke lanjut aja Kita putarkan cuplikan videonya 1, 2, 3 Play Waduh You bodoh ke ni? Dah pecah ni katanya Aduh, astagfirullahaladzim Bagaimana kita? Kok bisa macam ni geng? Ini apa penyebabnya? Coba kita tengok dulu Polis tahan pemandu langgar lari penunggang motosikal di Johor Baharu Polis berjaya Menahan seorang lelaki berusia 20 tahun Bagi membantu siasatan terhubung kes langgar lari yang tular di media sosial pada Sabtu Waduh, Masya Allah Keren polis Mantap Play Wow Wah, mantap polis Menurut Raup, pihaknya menerima laporan polis melibatkan kemalangan jalan raya yang berlaku pada pukul 7.47 pagi Di KM 0.7 Jalan Pantai, Permas Jaya, Johor Baharu, Johor Hmm Kemalangan dipercayai berlaku selepas kereta dipandu lelaki tersebut bertembung dengan motosikal yang ditonggang seorang lelaki dalam lingkungan umur 50 tahun Masya Allah Kita kalau sudah langgar ya, ataupun sudah terjadinya kemalangan Kita tak boleh lari macam kucing Kita tak boleh lari geng ya Kita harus punya tanggung jawab Mungkin salah kita, ya kita tanggung jawab Ataupun kita tak salah, kita harus menjelaskannya geng Jadi kita, apalagi lelaki-lelaki ya, harus punya tanggung jawabnya geng Jangan semata-mata pas udah kena lari Pas kena langgar kayak gini, lari kita geng Itu tak boleh geng Play Pun selepas kemalangan itu, pemandu tidak memberhentikan kenderaannya dan bertindak melarikan diri dari tempat kejadian Waduh, itu Jelas, sebuah lagi motosikal ditunggangi seorang lelaki berusia 20 tahun Kemudian mengejar kereta terbabit sejauh kira-kira 1.5km hingga ke kawasan Taman Iskandar Masya Allah Dalam satu perbincangan, pemandu kereta tersebut tiba-tiba cuba melarikan diri lagi dan melanggar Serta mengheret motosikal milik lelaki berusia 20 tahun itu Waduh Yang diletakkan di hadapannya sejauh 100 meter Kacau, kacau Oh, kejadiannya di Johor Menurutnya lagi, pemandu itu didapati bebas daripada pengaruh alkohol dan dadah Selepas menjalani ujian air kencing dan alat pernafasan Wah, oh sudah dites urin geng Sudah dites urin, sudah dites semua-semua Berarti dia sehat, tak ada dalam keadaan mabuk ke Ataupun tak ada pengaruh alkohol ya Wah, tapi kok bisa macam ni geng ya Kok lari pula dia Lai Selepas membuat laporan polis pada pukul 1 petang Sabtu Waduh KSD siasat mengikut seksyen 42 dalam kurungan 1 Ata pengangkutan jalan 1987 Kerana memandu secara melulu yang boleh membahayakan nyawa pengguna jalan raya lain Wah, bahaya ini geng Dalam pada itu, Raup turut menjelaskan Dakwaan keluarga penunggang berusia 20 tahun itu diarah meninggalkan balai Semasa membantu siasatan adalah tidak benar Sebaliknya, kejadian tersebut berpunca daripada salah faham keluarga mangsa berhubung prosedur siasatan Mereka sekeluarga menjawab setiap soalan yang dikemukakan pegawai penyiasat berbanding mangsa Oh macam tu, ini dia videonya geng Coba kita tengok ya Siapa yang salah geng ya Coba kita tengok Ini mobilnya ni Wow Sudah disuruh berhenti ya Tuh kan Tapi tak nak dengar Degil Aduh, macam mana pula ni Waduh Kalau saya langsung berhenti lah Kita selesaikan one by one kan Ini kok lari dia ni Waduh, waduh Macam mana ni Sudah kayak film Fast Furious pula ni Main balap-balap di jalanan Mungkin dia takut ya di dalam mobil ya Bisa jadi geng ya Eh, tapi Balap kaki dia geng Wow Allah Makin laju dia bawaknya Waduh, nak ke mana dia ni Itu spion dia udah patah tu Mobilnya spionnya udah patah geng Coba korang perhatikan sebelah kiri Waduh 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 Pakai helm Waduh Dilanggarnya pula itu Motor di depan mobilnya Masya Allah Waduh 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 Dibawa keretanya Hambu 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 Udah Udah berhenti dah ni Wow wah malah telpon waduh masih yang betul ni kejadiannya insya Allah, tak boleh, tak boleh macam tu kita ini hidup sesama manusia, tak boleh macam tu kalau kita kena langgar seseorang baik sengaja ataupun tidak kita wajib berhenti, wajib kita menyelesaikan jangan malah lari macam ni nanti takutnya terlanggar pula orang-orang yang tak bersalah yang lain, geng jadi bagi korang semua, cobalah kita pikir sesama manusia jangan kita anggap beda agama ataupun beda ras, beda suku kita sesama manusia saja jangankan kita sebagai manusia kita bilang anak lembu saja ataupun anak kambing kalau anaknya kena tabrak sama mobil ke ataupun motor ke mereka pasti akan menghiraukannya mereka pasti akan melihat mengasihaninya, geng apalagi kita ini manusia yang punya akal fikiran, geng jangan sampai macam ni pula kan viral media sosial berkasus pula kan kita harus damai-damai begitu caranya, geng jangan pula macam ni kalau pun kita takut kita jumpain saja orang tu, geng tak mungkinlah orang tu makan kita kan paling dia cakep ganti rugi nah, jangan lari macam ni makin banyak ruginya, geng oke, itu saja video hari ini semoga bermanfaat dan satu pesan saya buat ke orang semua habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda oke, saya khawatir bye